Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyentil kepemimpinan di negeri ini yang belum bisa membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Megawati mengaku kerap menangis ketika memikirkan nasib bangsa Indonesia. Di hadapan para kader PDI Perjuangan, Megawati sembari menangis mengatakan mengapa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia rakyatnya tidak bisa adil dan makmur adalah karena kesalahan pemimpinnya. Presiden kelima Republik Indonesia ini juga menyinggung kadernya yang masuk PDIP untuk jadi pemimpin agar bisa berkuasa demi jabatan dan uang. Segece gini, kenapa tidak bisa adil dan makmur ya? Lalu salahnya siapa? Pemimpinnya, pemimpinnya dua kali, pemimpinnya tiga kali. Apakah kamu itu benar-benar orang yang namanya rakyat Indonesia yang masuk ke dalam PDI Perjuangan, yang sudah punya nilai-nilai kemanusiaan, yang sudah punya nilai-nilai yang namanya ketatanegaraan dan pemerintahan, terus kamu mau menjadi pemimpin tapi hanya untuk kekuasaan jabatan dan duit.